Lembaga riset SMRC menilai kasus pembohongan Ratna Sarumpait akan memberi citra negatif kepada Prabowo Subianto sebagai capres. Prabowo diprediksi kesulitan meraih simpati pemilih yang belum menentukan pilihannya pada Pilpres 2019. Direktur Esekutif SMRC Jayadi Hanan menilai kasus hoaks Ratna Sarumpait menyulitkan Prabowo meraih suara undecided voters dan swing voters pada kontestasi Pilpres mendatang. Padahal Prabowo membutuhkan tambahan suara sebesar 25-30% untuk memenangkan Pilpres. Namun Jayadi meyakini pemilih setiap Prabowo tidak akan mengalihkan dukungan akibat kasus kebohongan Ratna Sarumpait. Sementara koalisi pendukung Prabowo Sandiaga akan menyusun langkah strategis untuk meredam isu kebohongan Ratna. Koalisi Prabowo menegaskan akan lebih berhati-hati dalam menyikapi suatu informasi sehingga kasus Ratna Sarumpait tidak terulang kembali. Bahwa isu hoaks Ratna Sarumpait itu menimbulkan citra negatif kepada Pak Prabowo. Karena itu menimbulkan citra negatif kepada Prabowo maka itu akan menyulitkan Prabowo untuk meraih simpati kepada para pemilih yang saat ini belum mendukung dia. Misa undecided, bisa orang yang sudah cenderung ke Jokowi tapi masih bisa berubah. Nah itu sulit. Sementara Pak Prabowo memerlukan mereka kan karena menurut sampir semua lembaga survei yang kredibel elektabilitas Pak Prabowo itu ada di kisaran 25-30 persen. Artinya dia memerlukan tambahan tuh. Mungkin tambahan 20 persen lagi untuk memenangkan pertarungan. Nah tambahan 20 persen itu akan dia peroleh dari undecided voters. Yang kedua dari para pemilih yang masih bisa berubah, masih swing. Nah modal yang dimiliki Pak Prabowo sekarang 25-30 itu menurut saya tidak akan tergerus gara-gara hoaks Ratna Sarumpait. Karena mereka kan memang dari apapun yang terjadi akan memilih Prabowo kan. Itu menurut saya. Jadi kalaupun ada isu negatif seperti hoaks ya ada pembenarannya. Pak Prabowo itu bukan pembohong. Tapi Pak Prabowo itu dibohongi. Saya rasa masyarakat sadar, memahami situasi sensitivitas kemanusiaan Pak Prabowo yang reaktif terhadap ketidakadilan dan track record dari Bu Ratna yang seperti itu. Jadi ya ini bukan faktor determinan. Karena ini sudah menyebut pada harana hukum. Silahkan aparat penegak hukum untuk memproses secara adil bukan hanya Bu Ratna tapi seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang sama, yang setara, yang mirip dengan Bu Ratna. Jadi tidak ada langkah-langkah perbaikan yang diambil ya mas? Ya kita akan lebih hati-hati lagi dan akan lebih mengambil langkah-langkah kira-kira dalam hal-hal tertentu kita akan antisipasi. Terima kasih telah menonton!